Intro Saudara terkait penggerbakan taman narkoba di Kabupaten Rokanhelir oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau beberapa waktu lalu. Praktisi hukum Riau Yusuf Daing minta aparat penegak hukum bertindak tegas. Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau beberapa waktu lalu menggerbek sebuah taman narkoba di Kabupaten Rokanhelir, tepatnya di Dosun Sukajadi, Kecamatan Bangko Pusako. Dari hasil penggerbakan tersebut, ditemukan ratusan paket sabu siap jual, serta disediakannya kamar bagi pembeli untuk mengkonsumsi narkoba. Menanggapi hal tersebut, praktisi hukum Riau Yusuf Daing meminta aparat penegak hukum untuk bertindak tegas dan membongkar indikasi apa yang sebenarnya terjadi terhadap peredaran narkoba secara terang-terangan di daerah. Selama ini, di seluruh Indonesia, bahkan mungkin dunia belum ada melakukan sebuah gebrakan yang luar biasa, yang sangat berani, yaitu mengadakan seperti buka kafe narkoba, yang mana ada view-nya yang sangat bagus, dan pakai menu, pesan yang jenis apa, kemudian paketnya apa, semua telah tersedia. Bawa uang, santai-santai, hidup melayang-layang. Di wisata, taman wisata narkoba yang terbesar mungkin di Indonesia. Dan kami meminta kepada seluruh aparat pemerintahan dan seluruh instansi penegak hukum agar ini menjadi PR, karena ini juga merupakan presiden buruk bagi kita dalam memberantas narkoba dan perbuatan yang sangat melanggar dalam aturan dan hukum Indonesia ini. BNN Riau hingga kini masih mengusut siapa saja yang terlibat dalam peredaran narkoba di taman narkoba tersebut. Preska dan Hendra Putra melaporkan.